Halo Sobat BTK Channel, berikut kami masih akan memberikan update seputar hasil Yonek Jepang Open 2022 Hasil dari keempat atau di babak perempat final yang sudah selesai dikelar hari ini di sesi yang pertama Inilah untuk hasil selengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil Jepang Open 2022 Dai keempat Pertandingan untuk sektor Tunggal Putra Wakil Cina Si Yuki sukses lolos ke babak semifinal setelah kalahkan wakil Thailand Kantapon Wangcaron Lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-13 Hasil pertandingan lainnya yaitu hasil di sektor Tunggal Putri Dimana wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung harus menyerah lewat wakil dari Cina Chen Yufai Lewat pertandingan 2 game 21-17 dan 21-6 Hasil pertandingan di sektor Ganda Putra yaitu wakil Korea Kim Ki-jung Kim Sarang Sukses lolos ke babak semifinal usai kalahkan Ganda Putra Cina Liu Chen Ong Suang Yi Lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 21-19 Di babak semifinal, mereka akan menghadapi Kim Astrup Andres Karup Rasmussen dari Denmark Yang lolos ke babak semifinal setelah kalahkan wakil Inggris Thailand Shen Fendi Lewat pertandingan 2 game 21-17 dan 21-16 Hasil pertandingan yaitu hasil di sektor Ganda Campuran Wakil Cina kembali sukses lolos ke babak semifinal yaitu Wang Liu Huang Dong Ping Yang lolos ke semifinal setelah kalahkan Ganda Campuran dari Malaysia Tan Kiang Meng Lai Pijing lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-15 Wang Liu Huang Dong Ping di babak semifinal Akan menghadapi Ganda Campuran dari Thailand yaitu Dekapol Pua Faranukroh Sapsire Terat Tanacai Yang lolos ke semifinal setelah kalahkan Ganda Campuran Korea Kong Sung Hyun, Eom Hee Won Lewat pertandingan 2 game 21-11 dan 21-18 Hasil pertandingan yaitu hasil di sektor Ganda Putri Wakil Tuan Rumah, Mayu Masumoto, Wakana Nagahara Harus tersingkir di babak 8 besar Kalah atas Ganda Putri dari Korea Bekhana, Liu Lim Lewat pertandingan 2 game 21-17 dan 21-17 Bekhana, Liu Lim ke babak semifinal Akan menghadapi unggulan pertama dari China Chan King Chen Jiayu Fan Yang lolos ke semifinal setelah kalahkan Ganda Putri Indonesia Yaitu Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti Lewat pertandingan 3 game 24-26, 21-16 dan 21-14 Masih hasil di sektor Ganda Putri Kemenangan juga diraih oleh Ganda Putri Korea Kim Seyong Kong Hyeyong Yang lolos ke semifinal setelah kalahkan wakil dari Thailand Jongkol Pan Kiti Haragul, Rawinda Prajongjai Lewat pertandingan 2 game 21-10 dan 21-11 Kim Seyong Kong Hyeyong ke babak semifinal Dan akan menghadapi rekan senegaranya Yaitu Jeng Naun Kin Heejong Yang sukses lolos ke babak semifinal Betulah kalahkan wakil Indonesia yaitu Febriana Dewi Pujikusuma Amalia Cahaya Pratiwi Lewat pertandingan 3 game 19-21, 21-10 dan 21-16 Dengan hasil ini Maka 3 wakil Indonesia Harus tersingkir di babak perempat final Oh iya teman-teman Untuk link komen Tebak jawaban siapa yang bakal menjadi juara Di Jepang Open 2022 Akan kami tutup di jam 1 siang Masih ada kesempatan Ayo segera tebak Siapa yang bakal menjadi juara Di Jepang Open 2022 Oke teman-teman Itulah untuk hasil Jepang Open 2022 Dai keempat yang berlangsung hari ini Terima kasih sudah menonton Sekali lagi Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Saluran BTK channel Maturnuun